Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat musbi yang dirahmati Allah Seandainya kita mencermati detail keadaan alam jagad raya ini Niscaya akan menyaksikan satu desain penciptaan yang sangat megah dan mengagumkan Kita juga akan disajikan dengan berbagai pemandangan yang tak bicara hal lain Kecuali tentang keagungan dan kreatifitas penciptanya Dengan kata lain, siapapun yang berpikir tentang alam semesta Mulai yang terbesar hingga yang terkecil secara objektif dan netral Mestinya bisa sampai kepada kesimpulan bahwa dibalik semesta ini ada sang arsitek yang maha hebat Karena tak mungkin lahir karya hebat seperti itu tanpa perancang hebat di belakangnya Kesimpulan ini pula yang diharapkan Al-Quran dari makhluk berakal yang bernama manusia Makanya, bertebaran ayat yang mengajak mereka berpikir tentang alam semesta Makhluk hidup dan setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya Saking nyatanya kebesaran sang pencipta di balik alam raya ini Sampai-sampai Al-Quran tak sungkan menunjukkan ayat bernanda cemohan Bagi mereka yang tak mau berpikir Di antara ayat Al-Quran yang mengajak manusia berpikir adalah ayat berikut ini Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Unta? Bagaimana dia diciptakan? Quran Surah Al-Ghasyah ayat 17 Lantas, mengapa Allah mengajak manusia berpikir melalui Unta? Ternyata, Unta merupakan salah satu ciptaannya yang sangat menakjubkan Ia satu hewan yang anatomiknya dirancang senemikian rupa Agar mampu bertahan hidup dan menjadi kendaraan andal Di tengah gurun padang pasir yang tandus dan minim cadangan air Salah satu fakta menarik dari Unta adalah Ia memiliki kelopak mata yang tembus cahaya dan pasangan bulu mata yang tebal Sehingga ia tetap bisa melihat walau di tengah terpaan debu gurun Di bekali mata berkemampuan tinggi Ia bisa melihat objek yang jauh menjadi dekat Dan objek yang kecil menjadi besar Ini pula, rahasianya mengapa Unta sangat patuh walau kepada anak kecil Dengan catatan diperlakukan dengan lemah lembut Pantas saja Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya, orang mu'min itu seperti Unta yang ditusuk hidung Kemana pun Unta dituntun, ia patuh Hadis Riwayat Al-Hakim Dalam hadis lain, beliau menyabdakan Kepada Tuhanmu, jadilah engkau seperti Unta yang ditusuk hidung Artinya, dalam hal kepatuhan Manusia layak belajar dari Unta Apa saja yang diperintahkan, ia turuti Rupanya, kepatuhan Unta dan juga hewan-hewan lain kepada manusia Bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba Ia sudah diisyaratkan Allah dalam Al-Quran Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka Maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka Dan sebagiannya makanan mereka Quran Surah Yasin Ayat 72 Untuk melindungi diri dari gangguan debu gurun Unta juga mampu menutup telinga dan hidungnya Kemudian, telapak kakinya yang lebar dirancang Untuk memudahkannya berjalan di atas hamparan pasir Tanpa terperosok ke dalamnya Allah pun membuat kakinya tahan panas dan kuat Sehingga mampu membawa beban berat Kemudian, keadaan kakinya yang panjang Juga membantu menjauhkan tubuhnya Dari sengatan panas gurun pasir di siang hari Sedangkan, dinginnya malam hari Dapat teratasi oleh kulitnya yang tebal dan bulunya yang lebat Sementara, dua bibirnya yang elastis dan keras Membantunya untuk menarik dan mengunyah makanan berduri Tak hanya itu Unta juga tak pernah kehabisan air liur Walau terus menjelurkan lidahnya keluar Hebatnya lagi Walau mampu minum dalam jumlah banyak Unta tak membutuhkan banyak air Ia tahan tidak minum sampai 10 hari Bahkan hampir 1 bulan Dalam kondisi darurat Ia mampu mengambil air dari jaringan tubuhnya Walau harus kehilangan seperempat bobot tubuhnya Uniknya lagi Meski bobot tubuh berkurang Ia tak kehilangan kekuatannya Selain itu Dalam punuknya Unta Menyimpan gundukan lemak yang berfungsi saat tidak mendapati makanan Lemak tersebut diolah menjadi sumber air dan tenaga Saat menemukan air Unta akan meminumnya dalam jumlah banyak Lalu menyimpannya Bayangkan Dalam waktu 10 menit saja Ia mampu minum air sebanyak sepertiga berat tubuhnya Di samping sebagai hewan tunggangan Unta juga penghasil susu yang baik dan urin yang berhasiat Bahkan Terpilih sebagai kategori pertama Hewan kurban diantara hewan-hewan yang lain Maha besar Allah yang telah menciptakan makhluk yang sesuai dengan tempat tinggalnya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!